Kami tebak, beranda medsos Anda dipenuhi berita omnibus lho kan? Ya, tiga hari berjalan, penolakan makin membludak. Bukan hanya kaum buruh yang kesal, mestinya seluruh elemen umat ikut geram. Dengan disahkannya undang-undang ini, kepemilikan sumber daya alam makin mudah dikuasai asing. Ketimpangan ekonomi bakalan makin mengangah. Kaya semakin kaya, miskin makin miskin. Dan penjajahan ekonomi terhadap bumi pertiwi bukan lagi ilusi. Dan apa yang akan kita wariskan kepada generasi nanti? Kemiskinan, penjajahan, keserakahan, kerusakan alam. Tak maukan ini semua terjadi? Padahal Islam jauh-jauh hari sudah bahas perkara ini. Dalam Islam, perburuhan hukumnya mubah. Sebagaimana Rasul SAW pernah menyontohkan. Dengan catatan, asalkan manfaat atau jasa yang halal sesuai hukum Islam. Beda dengan sistem kapitalis yang berlaku di negeri ini. Menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan syara. Islam begitu detail melindungi hak kaum buruh. Buktinya, sejak awal akad mestilah jelas A sampai Z-nya. Kedua, ini yang paling membedakan antara Islam dan kapitalis. Dalam kapitalis, upah buruh ditentukan berdasarkan standar hidup minimum daerah. Akibatnya apa? Mereka hidup dalam keadaan pas-pasan. Seberapa keras mereka bekerja, tetap saja mereka tidak bisa melampaui standar hidup masyarakat di sekitarnya. Islam jelas punya pandangan berbeda. Besaran upah mesti disesuaikan dengan besaran jasa yang diberikan pekerja. Tidak melihat mereka tinggal di mana. Pekerja profesional tentu akan beda bayarannya dengan pekerja pemula. Meski pekerjaan dan kemampuan sama, tetapi waktu dan tempat bekerja berbeda. Berbeda pula upah yang diberikan. Misal, tukang gali sumur yang bekerja di lapisan tanah yang keras semestinya mendapatkan upah lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan serupa di tanah yang lunak. Selanjutnya, Islam memerintahkan bagi perusahaan memberikan upah dan hak buruh yang telah disepakati dengan tidak menunda-nunda. Intinya, Islam betapa peduli pada nasib para buruh dan pemberi kerja. Negara turun tangan jika ada perselisihan antara keduanya. Tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak dan menyelsarakan pihak lainnya. Negara menyelesaikan permasalahan kedua pihak secara adil sesuai hukum syara. Tak ada ruang masuk sedikitpun bagi para kapitalis mengeksploitasi tenaga kaum pekerja. Negara wajib bertanggung jawab menjamin kebutuhan dasar semua rakyatnya. Pendidikan, kesehatan, keamanan juga tersedia. Saat ini, Anda rasakan sendiri, kapitalisme yang ditopang di bawih betapa rapuh menggerogoti sendi-sendi ekonomi. Belum juga permasalahan ekonomi terselesaikan, makin ruwet dengan diterbitkannya undang-undang Omdibuslaw ini. Amburadu tak terkendali. Masih ragu ambil hilafah sebagai solusi tuntas negeri ini? Detik ini juga, sampaikanlah Mosi tidak percaya pada sistem kapitalis demokrasi.